Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan penuh semangat pastinya karena kita baru di awal Ramadan ya pendengar Dan pendengar kalau di tahun-tahun sebelumnya RRI selalu menghadirkan program-program acara spesial Ramadan Tidak salah lagi karena tahun ini pun kita melakukan hal yang sama pendengar Kami hadir di program baru namanya Mozaik Ramadan Nah di program acara Mozaik Ramadan ini kita menghadirkan narasumber yang bisa menginspirasi Biar puasanya tambah semangat ataupun juga pengalaman-pengalaman menarik mereka ya pendengar Ini masih seputar aktivitas islami yang mereka lakukan di kesehariannya Untuk edisi pertama kali ini pendengar saya Yanti bersama Anda di Mozaik Ramadan Dan menghadirkan narasumber ini sebenarnya teman saya karena kita ada satu komunitas Kita di komunitas spirit pemuda hijrah bau-bau buton Jadi kenapa saya terpikir eh undang teman saya aja gitu ya ke RRI mendingan ya Karena saya pikir kalau teman saya ini punya banyak cerita menarik yang bisa dijadikan sumber inspirasi untuk pendengar semuanya Saya sapa di samping saya ada Siti Amalia Halo Assalamualaikum kakala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini pendengar Siti Amalia panggilannya Mala ya Mala Mala ini usianya masih sangat muda loh Sekarang di 2024 menginjak berapa tahun? Insya Allah 26 tahun kak 26 tahun wah berarti ini jelang ya? Iya menjelang 26 tahun Iya ke tahun nanti Baiklah tapi luar biasa sekali kenapa apa yang saya kagumi dari Mala Karena di usianya yang masih muda nih pendengar dia tuh masih terus semangat untuk mempelajari Al-Quran dan juga menghafalkan Al-Quran Nah ngomong-ngomong soal itu kita juga akan tanya-tanya sama Mala nih Karena kan Mala kebanyakan ya orang di luar sana khususnya kita Muslim gitu Kayaknya merasa kalau penghafal Al-Quran itu kayak seseorang yang wow sekali Masya Allah Kelihatan dari luarnya Masya Allah Iya karena kan kita berpikir aduh itu kan hafal Al-Quran susah ya luar biasanya Kita hafal buku pakai bahasa Indonesia saja susahnya minta ampun Apalagi ini bahasa Arab kan Aduh gimana cara menghafalkannya Kayaknya kita sudah kebayang-bayang kayaknya akan berat Kayaknya akan berat gitu kebayang-bayang udah jadi Apa namanya Image masyarakat gitu Apa namanya pendapat di masyarakat bahwa ketika kita menghafal Al-Quran itu pasti akan suatu Menjadi suatu hal yang berat gitu Makanya untuk edisi kali ini kita bahas nih Karena kata Malah ternyata menghafal Al-Quran tidak sesulit itu kok Insya Allah tidak sulit kok Nah oh iya Malah sekarang ini ya Lagi sebagai pengajar di programnya Spirit Pemuda Hijrah Itu program apa sih Malah? Alhamdulillah selama kurang lebih sebulan lebih ya Kak Masuk kurang lebih sebulan ini Alhamdulillah saya mendapat amanah dari komunitas Spirit Pemuda Hijrah Ya tempat kita bernama bersama Sebagai pengajar untuk program daurah Daurah Ya daurah menghafal Al-Quran Dimana sifatnya itu dia karantina Jadi para santri itu di karantina selama sebelumnya kami Kita sudah ini kan pembukaan apa Pelaksanaan daurah angkatan satu Oh iya berarti angkatan berikutnya ya Sudah berlangsung di bulan kemarin Selama bulan Bulan dua Ya Alhamdulillah di Akhir Maret kemarin Di awal Maret kemarin kita sudah sempat mengadakan Wisuda sebagai Penutup ya penutup Untuk program daurah angkatan satu Ya sekarang berlangsung untuk program Ramadan Jadi di program Ramadan ini Dia pelaksanannya selama 20 hari Ramadan Insya Allah seperti itu kurang lebih Alhamdulillah Untuk angkatan kedua ini Saya kembali diamanahkan oleh Spirit Pemuda Hijrah Untuk menjadi pengajar kembali seperti itu Oke berarti Programnya 20 hari menghafal Maksimal menghafal berapa juz? Target yang kami tentukan disini Setengah sampai satu juz Oh setengah sampai satu juz Jadi harapannya para santri itu Bisa setidaknya minimal bisa mendapat setengah juz Selama 20 hari Mukim di Mengikuti kegiatan ini ya Program daurah Seperti itu Oke Terus yang sudah ikutan jadi peserta Ada berapa orang? Untuk program selama bulan Ramadan ini Kita mengadakan ada untuk santri mukim Sama yang non mukim Jadi santri mukim itu sifatnya dia Selama 24 jam itu berkegiatan di asrama Jadi nginap Kemudian termasuk kegiatan bermajelis Jadi seperti itu Ada pun untuk santri yang non mukim itu Mereka sifatnya Bolak-balik gitu Jadi mereka tidak nginap Mereka mengikuti kegiatan dari jam 1 siang Sampai menjalan berbuka Oke Berarti setengah hari Iya setengah hari bisa dibilang seperti itu Kalau yang mukim istilahnya mondok ya Iya kurang lebih Miniatur mondok lah Kayak gitu Bisa dibilang ya Oke deh Terus nih Malah kan juga sekarang statusnya sebagai Salah satu santri di pondok Hafiz Quran Itu dimana tuh? Saat ini saya statusnya emang Lagi sebagai santri yang ngabdi Jadi Alhamdulillah tahun ini saya udah Masuk tahun pengabdian di pondok saya Saya mondoknya di rumah Quran Nurul Jannah Depok Oke Terus gimana dong bisa cerita-cerita Soal pengalamannya di sana Berarti sudah dari sejak kapan mondoknya sampai sekarang? Mondok tuh masuknya di akhir November tahun 2021 2021 berarti Kurang lebih 2 tahunan Iya ya udah 2 tahunan Tapi ini Tahun ini masuk tahun ketiga Tahun pengabdian Oh tahun ketiga oke Biasanya sampai berapa tahun Baru bener-bener lepas gitu Di sana kan dia programnya beasiswa ya kak Jadi itu program belajar 2 tahun Kemudian lanjut pengabdian selama 1 tahun Seperti itu Berarti totalnya 3 tahun Iya 3 tahun 1 tahun 1 tahunnya mengabdinya di kampung halaman masing-masing? Pengabdiannya itu sebenarnya kami harus ngabdi Di rumah Quran yang Usada kami ampuh kayak gitu Cuman karena saat ini Ada salah satu dan lain hal Sehingga untuk Sebelum Ramadan Sebelum lebaran ini kami Ditugaskan oleh Usada Untuk pengabdiannya di kampung masing-masing Kemudian nanti setelah lebaran Insya Allah Balik ngabdi di sana Karena kami Di sana kan Usada saya tuh Punya 5 rumah Quran Ya jadi Santri yang ngabdi Itu disebar Disebar di rumah Quran yang beliau punya Seperti itu Oke Berarti ngajar daurah Otomatis Ini ya Bagian dari pengabdian juga ya Iya ini bagian dari pengabdian Oke baiklah Terus gimana dong Bisa cerita tuh Malah Kamu kan pasti Ketika memasuki Pondok pesantren Penghafal Quran Kamu bener-bener nol kan Artinya Ya mungkin Masih setara sama kita Penghafal surahnya tuh Masih yang surah Yang 30 Yang 30 Ke belakang Belakang-belakangnya Bener Terus tiba-tiba Kamu masuk ke Itu Ke apa namanya Rumah Quran Rumah Quran itu kan Rumah Quran itu Dan kamu dituntut Kayak harus ada target gitu Target hafalan segini Dalam waktu segini Kamu harus Hafal segini Dalam waktu Berberapa bulan Harus hafalnya Berapa just Misalnya gitu Nah Itu gimana Untuk program-program Menghafal Quran Yang diterapkan Di rumah Quran Di pondok kamu itu Untuk di rumah Quran Nurul Jana sendiri Ya kak Untuk programnya itu Memang targetnya tuh 30 juz Tetapi Itu harapannya Paling maksimal tuh Harapannya bisa selesai 30 juz Tetapi Kemudian dalam Pelaksanaannya Sistem disana tuh Dia Lebih mengutamakan Kualitas hafalan Daripada kuantitas Jadi Untuk sekali setoran Kami sehari tuh Tidak dipatok Terkadang kan Ada patokan Harus berapa Halaman Atau mungkin kembaran Dalam satu kali setoran Kalau disana Kami tidak dipatok Jadi Berapa kemampuan Santri Untuk menyetorkan Hafalannya Dalam satu kali setor Yaudah Berarti segitu Jadi kami Tidak Tidak dipatok Harus Selesai 30 juz Kayak gitu Tidak Tapi kami memang Benar-benar Ustaz itu Memprioritaskan Kualitas hafalan Yang dimaksud Kualitas hafalan Apanya Kualitas hafalan Yang dimaksud disini Ini Kelancarannya Kelancaran hafalannya Mutkinnya Biasa kita dengar Mutkinnya Karena Setelah setoran Misalnya kita sudah dapat Sejuz Itu Wajib Wajib untuk tasmi Atau Memperdengarkan Memperdengarkan hafalan kita Ke musyriva Dalam sekali duduk Dan itu pun Tidak bisa Tidak otomatis langsung Lolos gitu Karena Ada Penilaiannya Ada penilaian Jadi ada standar nilai Dikatakan Bisa lanjut Untuk ngafal Atau Berhenti disini dulu Sementara Untuk melancarkan Hafalannya Menguatkan hafalannya Seperti itu Oh Ternyata ketat juga Kemudian setelah Setelah tasmi itu Belum selesai Kita belum bisa tenang Walaupun sudah selesai tasmi Karena masih ada Tahap pertanyaan Namanya Pertanyaannya Kayak gimana Sambung ayat Atau bagaimana Ya jadi Semisal kita sudah punya Dua jus Atau lima jus Kebelakang ya Misal Saya saat ini Tasmi jus Lima misalnya Berarti Saya sudah punya Empat jus kebelakang Ya jadi Setelah tasmi Jus lima Kemudian Kami masih harus Masuk tahap pertanyaan Ya jadi Pertanyaan empat jus Yang sudah dimiliki Jadi sistemnya Sistemnya itu Sambung ayat Musyriva Ngasih Penggalan ayat Kayak gitu Terus kita lanjutin Sampai usahanya Ngomong Udah Mas bu Kayak gitu Berhenti Udah Kayak gitu Artinya itu udah Oke kamu lulus Tapi Masya Allah Itu sangat-sangat membantu Karena kalau misalnya Menurut saya ya Kak Kalau misalnya Hanya sekedar tasmi Emang kita ngelancarin itu Ibaratnya Terkadang karena mengejar Biar tasminya bisa lulus Tetapi Tetapi Akhirnya hafalan yang sebelumnya Gitu ya Wah gitu tuh ternyata Jadi mungkin kalau pendengar gitu Pengen juga Ngafal Quran Kayaknya emang ini Suatu hal yang Yang penting juga Buat kita tahu ya Kita kan kayaknya Aduh udah hafal berapa nih Udah hafal berapa nih Kayaknya diburu Terus ya Padahal mungkin Cara penyebutannya aja Masih ada yang Keliru gitu ya Ataupun juga Tajuit-tajuitnya Dan lain sebagainya Itu masih ada yang harus Perlu dibenarkan Jadi Mending sedikit-sedikit Sedikit-sedikit Yang penting tetap pasti ya Yang penting Sempurna gitu ya Namanya saja saat setoran tuh Masih perbaikan tajuit juga Lagi setoran nih terus Ininya Kak kurang Sifatnya kurang Makronnya kurang tepat Yaudah diulang lagi Kayak gitu-gitu Berarti emang bener-bener harus Kesemuanya ya Harus bener-bener sempurna gitu Sebelum masuk Tingkatan tahfit aja Itu kita ada namanya Tiga bulan pertama itu tahsin Jadi pada saat dulu Malah waktu pertama Masuk ya di rumah Kurang Nurujana Kiranya itu Masuk langsung Nafal Kayak gitu Ternyata tidak Mau Mau kitanya sudah Sebelumnya sudah pernah Belajar tajuit Atau belum Atau memang bener-bener Mulai dari nol Itu memang harus Melewati tahap Namanya tahsin Jadi selama tiga bulan pertama itu Kita belum langsung hafal Jadi cuma tilawah Sama belajar Tajuit Langsung dari usadahnya Dimana kalau untuk di Rumah Kurang Nurujana Alhamdulillah pengajarnya itu Sudah bersanat Jadi beliau Masya Allah Karena kita kan Kalau juga belajar Al-Quran itu Kita penting ya Sebenarnya sangat penting Untuk melihat guru kita Ibaratnya kapasitasnya Kapabilitinya Kayak gitu Dari segi keilmuan ya Karena memang Untuk belajar Al-Quran itu sendiri Belajar Tajuit itu sendiri Jadi ternyata Agak kompleks ilmunya Tidak Tidak Sesederhana yang selama ini Kita dapat Misal di Masyarakat awan ya Ternyata Memang dalam membaca Al-Quran itu Banyak ternyata Sangat banyak ilmu-ilmu yang Di lingkungan masyarakat awan Itu kita tidak dapat Kayak gitu Misal di guru-guru kita Guru-guru ngaji kita Yang dulu mungkin ya Jadi kalau Salah satu saran juga ya Kalau misalnya Mau belajar Al-Quran itu Penting untuk melihat Gurunya Kayak gitu Karena memang Kita kan Allah sendiri yang mengatakan Kita tuh Wajib membaca Al-Quran itu Secara prakteknya ya Wajib kita untuk Memenuhi Keidah Tajuit Kayak gitu Jadi memang Menurut saya memang penting Untuk mendapatkan Seorang guru Yang memang Benar-benar Paham Oh iya Yang benar-benar paham Ilmu Tajuit Kayak gitu Jadi kembali lagi Tadi selama Tiga bulan pertama itu Kami benar-benar Hanya tilawah Dan tahsin Sampai itu Kadang bosan ini Ngafalnya kapan Kita masuk disini Buat ngafal Sudah menggebu-gebu ya Iya seperti Maklumlah santri baru Semangatnya masih Menyalah-nyalah Ya ternyata Memang harus Tahsin dulu Jadi setelah Tiga bulan tahsin itu Melewati ujian Ada ujian teori Sama praktik Nanti dikata Kalau misalnya Usada mengatakan Lulus Dan bisa lanjut Tahfit Maka lanjut Kalau misalnya dianggap Ilmu Tajuit Yang belum bisa Dipraktekkan Dengan baik Maka masih ditahan dulu Jadi belum langsung Naik tahfit Kayak gitu Oke Jadi memang ada Sometimes kita mikirnya Kayaknya Kok berat gitu Tapi sometimes lagi Tidak juga sih Kalau mondok Di tempatnya malah ya Pendengar ya Terus apa nih Kamu pastikan Ngerasa kalau di Awal-awal itu Bawa 30 jus Bismillah aja gitu ya Tapi bisa tidak ya Pastikan Ada pertanyaan-pertanyaan Kayak ragu Apakah bisa Apakah mampu Apakah mampu Apalagi waktunya Dua tahun Itu kan Dua tahun gitu Jadi Kayaknya emang Waktu yang cukup Terbatas sih Kalau dua tahun Untuk menghafal Banyak jus ya Untungnya di Pendoknya malah Tidak Tidak mentargetkan Harus Dalam waktu segini Berapa tahun Harus hafalnya Berapa jus gitu ya Iya Terus Kemudian Apa gitu Yang membuat Malah Meskipun Pernah sempat Berpikir begitu Lalu setelah Dijalani Apa yang malah Rasakan Jadi Awal dulu Memang kan malah Basicnya Bukan dari pondok ya Kak Bahkan dari Dari TK Bisa dibilang ya Dari TK Sampai Kuliah pun Itu emang jurusan umum Tidak pernah Bersentuhan dengan Tidak ikut Madrasa Iya Madrasa Ata misal Pondokan Kayak gitu Memang tidak pernah Jadi Di rumah Quran Nurul Jannah Ini memang Pondok pertama saya Pengalaman pertama saya Untuk belajar Al-Quran Kayak gitu Wadah Wadah saya untuk belajar Al-Quran Yang pertama Yang secara formal ya Kak Yang secara formal Memang di rumah Quran Nurul Jannah Sebelumnya Paling cuman Ikut Kayak Spirit pemuda hijrah Kan juga Sebelumnya punya Mengadakan kelas tahsin Tahsin Khususus yang muslimah Kayak gitu Jadi Alhamdulillah Ada sedikit-sedikit ilmu Bisa didapat disitu Yang Masya Allah Sebenarnya sangat bermanfaat Pada saat ibadisan Jadi saat tiba disana Tidak Tidak kosong betul Tidak kosong betul Masih Adalah sedikit-sedikit Ilmunya Jadi Iya Kemudian Dulu juga saya Pertama mikir Waduh Dua tahun 30 juz Bisa tidak ya Kayak gitu Iya Dikala Apa Gimana ya Menggambarkannya Emang dulu Saya juga tuh Sampai Ibaratnya bisa Dibilang Cukup tertekan Yang cukup tertekan ya Di awal-awal Di awal-awal Masuk mondok Karena Di samping teman-teman saya Itu rata-rata sudah Mondok Sudah pernah menghafal Sebelumnya Seperti itu Jadi kayak insecure Iya Sangat-sangat insyukur Sebenarnya Sangat-sangat insyukur Karena Apa Saya sendiri yang Belum pernah mondok Kemudian Masuk disitu Langsung Ibaratnya nghafal Gitu Jadi Tapi ternyata Setelah dijalani Memang tidak Tidak sesulit Yang Dibayangkan Kayak gitu Karena memang kan Kita juga kadang Terlalu overthinking Kadang mendengar Pengalaman-pengalaman orang Yang seperti apa Kita jadi overthinking Sebenarnya kita mampu Atau tidak ya Tapi sebenarnya Bukan masalah Kita mampu dan tidak Tetapi masalah kita Mau memulai Dan mau bertahan Kayak gitu Iya Jadi Saya mungkin Adaptasinya itu Lumayan lama Karena Adalah mungkin Sekitar setengah tahunan Gitu Buat Beradaptasi ya Beradaptasi dengan Dunia menghafal Mulai dari Kegiatan yang padat Dari tahajud Sampai malam Kemudian Harus dituntut Untuk selalu Mengikuti majelis Kayak gitu Mau moodnya kita bagus Atau tidak Harus Pokoknya Kecuali udur yang Benar-benar sakit Tidak bisa bangun Baru Diizinkan buat Tidak ikut majelis Kayak gitu Buat setoran Tapi selama Masih bisa Nghafal Masih bisa duduk Ibaratnya Harus ikut majelis Kayak gitu Tapi Seiring berjalannya Waktu Memang untuk Saya rasa Untuk setiap hal Yang kita Lakukan ya Pasti kalau misalnya Kita baru terjun Di dunia itu Atau baru Melakukan Satu kegiatan Mungkin Agak Akan terasa berat Karena kita Belum biasa Tapi karena Dengan seringnya Berinteraksi Kegiatan itu Apa Sering berulang Jadinya kita terbiasa Dan menikmati Kayak gitu Jadi sebenarnya Masalah waktu Dan intinya Masalah kita Mau bertahannya Kayak gitu Kembali ke niat lagi ya Sebuah apa Tekadmu Benar Gitu ya Oke penegara Jadi Mungkin poinnya sih Lebih ke Niat dulu nih Kalau kita ada Niat dalam Hati kita Bahwa kita ingin Menghafalkan Al-Quran Maka Jangan tunggu Sampai Niat itu Kemudian Tertutupi lagi Sama niat-niat yang lain Ketika ada niat Langsung Action Langsung Action mulai Masalah ke depannya Sejauh apa Kita akan Apa Capaian kita Itu tergantung Waktunya Yang penting Mempertahankan niat Karena memang ya Istiqomah itu kan Yang paling susah Istiqomah itu memang Yang paling susah Menyebutkannya Mudah Tapi menjalankannya Masya Allah Masya Allah Sekali ya Apalagi dalam hal nih Menghafal Al-Quran Gitu ya Tapi emang karena Sudah niatnya malah ya Niatnya yang benar-benar Sudah tekadnya bulat Bahwa harus Berupaya Semaksimal mungkin Jadi itu yang Mungkin juga bisa Menguatkan ya Iya benar Berarti kalau di Pondok tadi malah sempat bilang Kegiatan-kegiatan lainnya Berarti emang Bukan hanya Menghafal toh Ada tambahan-tambahan Kegiatan lain juga Kalau secara Materi ya Kak Kegiatan yang berkait dengan Materi itu Memang disitu Khusus untuk Menghafal Jadi tidak ada Yang lain Palingan Cuman kita Ngikutin kajian-kajian Kemuslimahan Kajian fikih Yang kembali Sebenarnya untuk Apa Kebutuhan Ruhiah kita Kayak gitu Tapi selebihnya memang Untuk di rumah Kuran Nurujana sendiri Memang Pondok khusus Tahvid Kayak gitu Khususus ngafal Berarti kalau yang Ada pun kegiatan lainnya Tentang kemuslimahan Iya Atau paling kegiatan Uhwah Kayak gitu Buat yang Merefresh lagi ya Biar jangan terlalu mumet Di pondok Karena selama di pondok Memang tidak pernah keluar ya Kak Jadi Iya ya Iya Tidak pernah keluar selama Terus kalau yang Pegang handphone Kalian boleh tidak Pegang handphone Itu cuma di hari Ahad Hari Ahad itu Libur apa gimana Iya Memang Libur Libur setengah hari sih Kak Karena Setengah hari Iya Setelah HP dikumpul Kembali lagi harus Ngafal Kayak gitu Libur jauh setengah hari loh Iya Jadi Jadi dari pagi Sampai siang Atau gimana Di 3 bulan pertama Pada saat Tahsin itu Kita masih megang HPnya Cuman Satu jam Jadi Yang tadinya Kita megang 24 jam Tiba-tiba Masuk disitu Megang HP Cuman satu jam saja Tak berasa Iya Itu satu jam itu Sebenarnya bingung Mau bikin apa Nelfon orang tua Kadang Jadi langsung sambung Kayak gitu Bahkan tidak Tidak jarang Teman-teman saya itu Di satu jam itu Mereka belum Menghubungi keluarga Karena kan ada juga Yang dari Kampungnya itu Agak pedesaan Kayak gitu Jadi untuk jaringan Agak susah Kayak gitu Kemudian Setelah masuk Tahfiz Itu kita Sudah diberi Dipegang Diberi HP itu 6 jam Jadi Dari jam 9 sampai Jam 3 sore Setelah HP dikumpul Solat asar Kemudian kembali lagi Ke dunia menghafal Tapi Justru yang pas Masuk ke Kelas Tahfiznya Malah yang Agak lebih longgar Kayaknya ya Sampai 6 jam gitu ya Bukan yang awal-awal ya Apa Supaya tidak Jenuh Atau gimana Kalau menurut saya sih Bukan masalah Jenuhnya ya Cuman Memang Di 3 bulan pertama Itu Apa ya Gimana Banyak gitu Materinya itu Emang kita Selama 3 bulan itu Lumayan Lumayan banyak Jadi Bagaimana Dalam waktu 3 bulan itu Dimaksimalkan Materi bisa selesai Dan Semua santri paham Kayak gitu Karena bukan hanya Sekedar selesai Tapi harapannya itu Memang Materinya itu Benar-benar dipahami Kayak gitu Jadi waktunya itu Memang benar-benar Dimaksimalkan Untuk tilawah Dan untuk Belajar tahsin Kayak gitu Untuk tahsin Al-Quran Kemudian Selama 3 bulan itu Kami kan Ditargetkan ya kak Ada target-target ini Tilawah Kayak gitu Sebenarnya tujuan Tilawahnya itu Ditargetkan Semaksimal mungkin Kayak gitu Sampai kita tuh buat Catatan Hari ini tilawah berapa Tetapi itu sebenarnya Sebagai Sebagai Apa ya Media Untuk kita Membiasakan Berinteraksi Dengan Al-Quran Sehingga Pada saat Ngafal Ibaratnya Tidak kaget-kaget Sekali gitu Ngelihat Al-Quran gitu Ayat-ayatnya Kayak gitu Oke Baiklah Baiklah Pada karirari Bau-bau Nanti Abis ini kita Mau tanya-tanya ya Karena tadi kita Tanyainnya Seputar kegiatannya Malah Di pondoknya Kita belum tanya nih Inti dari Kebersamaan kita Di sore ini ya Tentang Gimana sih caranya Malah bisa Mempertahankan Hafalannya gitu Dan Tips-tips Supaya bisa Ngafal Kurangnya Tidak terlalu Terasa berat Dari malah Terus juga Mungkin yang Lebih ke ini sih Karena kan Jenuh Atau Pasti ada ya Rasa jenuh Terus kayak Rindu Sama orang tua Rindu Sama keluarga Teman-teman Di kampung halaman Gimana cara Untuk Mengobatinya Supaya Bisa lebih betah Di pondok Kita sebentar Nanti lanjutkan lagi Kebersamaan kita Dengan Siti Amalia Nanti habis ini ya Pendengar Tetap bersama kami Di Mosaik Ramadan Baik pendengar RRI Bau-bau Kamuslimin dan Muslimah Kembali lagi Bersama kami Di Mosaik Ramadan Masih bersama juga Dengan Siti Amalia Sama malah Beliau adalah Pengajar Di program Daurah Menghafal Al-Quran Spiritu Muda Hijrah Dan juga Saat ini Masih berstatus Sebagai Santri Di pondok Pesantren Rumah Quran Nurul Jannah Depok Nah jadi Ini nih Kenapa Kok tiba-tiba Anak Santri Depok Di sini nih Jadi pendengar Beliau ini Masih ada Dalam Masa pengabdian Makanya Ngajarnya di Daurah itu Supaya bisa Mengabdikan ilmu Yang didapat Di pondok Pesantren Tapi bakal Balik lagi ya Akhir tahun katanya ya Selesai lebaran Baliknya Balik ke pondok Nanti selesai Dari pondoknya Baru di akhir tahun Mudah-mudahan lah ya Insya Allah Kemudian lancar deh semuanya Oh iya Ini juga tadi kita Mau ngomongin nih Soal Inti Dari Kebersamaan kita Di Atau topik kita kali ini Tips-tips Ada tidak sih Yang mungkin Malah bisa bagikan Kependengar yang Sudah terbesit Niatnya Eh pengen deh Mulai gitu Ngahal Quran Oke lah dikit-dikit dulu Kayak Yang kemarin tuh Surah-surah pendeknya Baru Sepuluh Surah Atau dua puluh Surah Mau ditambah lagi deh Yang lebih panjang lagi Yang ayat-ayat yang lebih panjang lagi Yang penting ada niatan dulu nih Mau hafal Al-Quran Ada tips-tips tidak sih Dari malah yang bisa dibagikan gitu Cara-cara kita menghafal Al-Quran itu gimana Terus tips-tips mudahnya gimana Terus yang Yang malah sendiri aplikasikan itu gimana Untuk tips-tips ngafal ya Kak Sebenarnya untuk Yang paling pertama itu dipegang adalah Niat Dan bagaimana kita Menguatkan azam kita Jadi Apabila Kita Dari Kita sekalian ya Pendengar sudah Ada niat Untuk Ngafal Jangan dilepas Segera diambil Karena Sebenarnya Apa Pikiran-pikiran yang terbersih seperti itu Niat-niat seperti itu Sebenarnya adalah jalan hidayah dari Allah Iya benar Karena tidak semua orang Iya secara Secara tidak Kita sadari Ataupun tidak sebenarnya itu adalah Hidayah dari Allah Berarti Allah sebenarnya mengundang Dikatakan kan Penghafal Al-Quran itu adalah Keluarganya Allah Berarti secara tidak langsung Saat kita Punya niat buat ngafal Berarti itu Allah ngasih Menawarkan tiket Buat menjadi keluarganya Kayak gitu kurang lebih Jadi kalau misalnya kita sudah ada Terbersih Buat ngafal Segera dipegang Niat itu Jangan dulu memikirkan Saya mau belajarnya gimana Saya mau Ngafalnya bagaimana Sedangkan misalnya lagi kerja Atau apa Sebenarnya itu semua bukan hambatan Jadi menghafal itu Bukan harus dipondok Iya Kayak gitu Jadi sebenarnya Yang mondok itu ya Berarti cuman Pengen nyari Lingkungan yang mendukung Lingkungan yang kondusif Yang benar-benar bisa Memaksimalkan waktu yang Dimiliki untuk ngafal Tapi kalau misalnya kita Lagi Bekerja Atau mungkin satu Sebagai pelajar Sebagai mahasiswa Kayak begitu Sebenarnya itu bukan Sebagai suatu hambatan Jadi bagaimana kita Menguatkan lagi Azam kita Kayak gitu Kita bisa mulai Ngafal Misal Dari suruh-suruh pendek Di jurnus 30 Kayak gitu Yang penting konsisten Tidak perlu Banyak-banyak Misal Lima ayat Atau sepuluh ayat Per hari Kayak gitu Yang penting kita konsisten Karena Yang sedikit-sedikit itu Lama-kelamaan Kan akan banyak juga Yang penting bagaimana kita Konsistensi kita Untuk menghafal Untuk tips-tips sendiri Setiap orang itu Sebenarnya Berbeda-beda ya Cara belajarannya Ada yang Dia lebih mudah Ngafal Kalau misal Mendengarkan terlebih dahulu Misalnya dengan murotal Kayak gitu Baru mulai menghafal Ada yang Ngafalnya harus ditalaki Atau misal Saya bacakan Ayat yang mau dihafal Kemudian dia Ngikutin gitu Buat ngafal Sistem talaki Kemudian Ada juga yang Memang benar-benar Dia ngafalnya itu Misal Dalam satu halaman nih Dibagi-bagi Dinomorin Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Jadi Ngafalnya itu sambil Ngitung Kayak gitu Sebenarnya setiap orang itu Berbeda-beda Dan Kalau untuk tips ya Sebenarnya itu Tidak bisa Mengikat Untuk setiap orang Karena berbeda-beda Tergantung dia Cara ngafalnya itu Kayak gimana Enaknya dia Gimana Malah juga dulu Waktu pertama Mondok Suka nanya Gimana sih caranya Biar dapatnya itu Banyak Dulu itu targetnya Masih banyak Hafalannya Sampai nanya-nanya Ke teman Tapi Ngikutin cara mereka Belum tentu Cocok di kita Jadi sebenarnya Kata ustazah saya itu Kalau ngafal itu Kita harus tahu Kita sebenarnya Model ngafalnya itu Gimana Jadi ibaratnya Kita mencari sendiri Mencari nyamannya sendiri Mencari nyamannya sendiri Karena Sehebat apapun Metode Atau Sebenarnya kan banyak ya Di luar sana Metode Metode Ngafal Kayak gitu-gitu Tapi kembali lagi Bagaimana Apakah cocok di kitanya Kayak gitu Kita boleh mencoba Kita boleh mencoba Metode-metode Di luar sana Yang sudah dibuat Sama Orang-orang Yang ibaratnya Untuk memudahkan Tapi kita bisa coba Tapi kita Lihat lagi Apakah Emang cocok Dengan kita Atau tidak Kayak gitu Kalau yang malah sendiri Praktikan Gimana Kalau malah sendiri Dulu awal-awalnya Itu masih Yang pertama Yang penting Sebelum menghafal Harus ditilawahkan dulu Jadi Jangan langsung dihafal Kayak gitu Ibaratnya kita Perkenalan dulu Sama ayat-ayat Yang mau dihafal Jadi Tilawah Sekitar Sepuluh kali Kayak gitu Atau bisa lebih Tergantung Udah familiar Tidak dengan ayat-ayat Yang mau dihafal Nanti sudah Nanti sudah merasa familiar Sudah merasa Oke Kayaknya bisa lanjut ngafal Baru sedikit demi sedikit Kayak gitu dihafalnya Oke Gitu ya Wah Emang gitu ya Pendengar Jadi Kalau kita tahu Cara Ternyaman kita Bahkan Itu jadi Jauh lebih mudah Kita bisa menghafalkan Al-Quran Oke lah Kalau gitu Terus juga Gimana nih Malah Selama Kamu Mondok kemarin Kan Pasti ada Rasa jenuh Atau Mungkin Bukanlah Semata-mata Karena Kamu mondok Gitu ya Tapi Mempertahankan Hafalan Kamu Gitu kan Pasti Harus ada Apa sih namanya Yang Murojaah Harus ada Selalu mengulang-ulangi Sempat tidak sih Kamu kayak Merasa Agak Jenuh juga nih Apalagi Di suasana Pondok juga Yang Kayaknya Banyak Orang-orang Yang Mereka Jauh lebih Dari Kamu Terus kamu Pernah tidak sih Merasa jenuh Dengan kayak Aktivitas yang itu-itu Saja Hanya di dalam Pondok Untuk rasa jenuh Pasti ada Bohong Kalau misalnya Saya bilang Tidak pernah jenuh Apalagi di awal-awal Jenuhnya itu banyak sekali Karena Yang tadinya Sudah biasa Berkegiatan di luar Kemudian harus Memang benar-benar 24 jam Biasrama Kayak gitu Tapi Satu 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 hal yang Kembali Ibaratnya Membangkitkan semangat Saya lagi Untuk ngafal Untuk kembali Berkegiatan Itu adalah Kembali lagi Ke motivasi saya Dalam menghafal Motivasinya Apa? Satu Satu motivasi Saya Dalam menghafal Yang saya pegang Tugus sampai saat ini Adalah Saya Gimana ya Saya menghafal Nghafal itu Sebagai bentuk Mencari Ridho Allah Agar Allah itu Ridho saya Kalau bisa Masuk ke surganya Surganya Allah Bersama kedua orang tua saya Karena dulu saya pernah Dengar Hadis Katanya Kita itu sebenarnya Tidak bisa Membayar Apa? Jasa-jasa Kedua orang tua kita Sampai Ada satu hadis yang mengatakan Sampai kita menemukan Ayah kita sebagai Seorang budak Kemudian kita Memerdekakannya Saat ini kan Sudah tidak ada Tidak ada perbudakan lagi Iya Seperti itu Jadi Saya pernah mendengar Cerama salah satu Ustadz ya Kemudian beliau itu Mengatakan Kalau Sebaik-baik Balas jasa kita Kepada orang tua kita Itu adalah dengan Bisa mengantarkannya Ke surganya Allah Kayak gitu Dan salah satu Caranya adalah Dengan Mengajar Ridho Allah Dengan menghafal Kayak gitu Jadi sebenarnya Menghafal itu Sebagai Jalan untuk Mencari Ridho Allah Kayak gitu Baik Berarti Waktu itu Kita ke keluarga Kamu juga kan ya Karena kan Kamu nih Memang benar-benar Anak rumahan Sangat-sangat rumahan Jalan mustahil keluar Anak rumahan kan Yang kamu bilang tadi Sekolahnya Tidak ada Unsur-unsur Kayak sekolah Islam Baik Mondok Ataupun juga Di sekolah Sanawiyam Madrasah Dan lain sebagainya itu Terus Kamu Emang benar-benar Di rumah Di rumah Terus kan Anak-anak rumahan Tiba-tiba nih Kamu harus Sendirian nih Sendirian ke Daerah lain Ke kota lain Terus kamu Tidak ditemani Sama orang tua Kamu Kamu dilepas Gitu aja Gimana tuh Kenapa Orang tua Bisa Semuda itu Karena kan pasti Tidak muda ya Apalagi anak gadis Anak perempuan Terus apa sih Yang bisa Yang membuat Orang tua kamu Oke lah Kalau gitu Kami meridoi kamu Untuk Belajar Al-Quran Di Depok Awalnya Awalnya orang tua Saya itu Terutama Ayah Itu sangat-sangat Susah ibaratnya Buat dapat izinnya Sebenarnya bukan Lebih ke apanya Karena takut Ini anak gadisnya Mau keluar Tidak ada yang Temani Kayak gitu Tapi kemudian Saya menjelaskan Kenapa saya Mau ngafal Sedangkan dulu Saya masuk pondok Waktu aja Sebenarnya Belum selesai kuliah Benar-benar Baru selesai skripsi Sampai kata Ayah Kamu beneran Mau berangkat Ngafal Kata kayak gitu Iya benar Terus Saya jelaskan kan Alasannya Alasan mau ngafal Itu apa Kemudian ngasih Pengertian ke orang tua Ibaratnya Ngambil hati lah Kemudian Sedikit demi sedikit Ayah luluh Kemudian mengizinkan Untuk berangkat Kayak gitu Setibanya disana juga Ya pasti ya Malah dalam 2 tahun itu Tidak pernah pulang Jadi benar-benar Saat ini baru pulang Dan itu sangat-sangat Terasa bagaimana Jauh dari keluarga Dan emang Benar-benar Pengalaman pertama Jauh dari keluarga 2 tahun Selama 2 tahun Kayak gitu Tapi Ya itu tadi Sebenarnya Malah setiap jenuh Atau misal Kangen rumah Atau apa Untuk menguatkan dirinya Malah kembali lagi Ke motivasi tadi Berada disini Itu untuk apa Kayak gitu Di samping itu juga kan Malah Yang memfasilitasi Malah ya Untuk Mondok di Depok itu Adalah lewat Spirit Pemuda Hijrah juga Dan ada Para donator juga Iya Para donator Jadi Alhamdulillah Untuk Dari transportasi Keberangkatan Malah Sampai balik kesini Untuk biaya Yang lain-lain ya Kebutuhan selama disana Itu difasilitasi oleh Spirit Pemuda Hijrah Jadi Tentunya itu menjadi Alasan Alasannya malah Harus kuat disana Kayak gitu Karena Banyak Alhamdulillah Banyak yang sudah Men-support Kayak gitu Setidaknya malah Jangan Mengesawakan mereka Mereka hanya Karena mengikuti Apa ya Mengikuti Apa ya Iya Mengikuti Ego sendiri Ibaratnya Seperti itu Karena Buat kesana itu Ibaratnya banyak yang Membantu Banyak yang Berkorban gitu Untuk malah Oke Baik Terus apa nih Yang kira-kira Malah Dapat Ambil Pelajaran gitu Pelajaran apa Yang Yang paling Melekat di diri kamu Setelah kamu Kemudian awalnya Memotivasi diri kamu Buat Ikut Menghafal Quran Terus kamu juga Sudah menjalani Dua tahun lebih Di pondok Dan kemudian Sekarang kamu Kembali Kamu mengaplikasikan Itu Ilmu kamu Gitu Pelajaran apa Yang paling melekat Di hati kamu Setelah kamu Melalui masa-masa itu Pelajaran yang Paling berharga itu Adalah Al-Quran itu Memang bukan Untuk menyulitkan Kayak gitu Karena Allah sendiri Yang mengatakan bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran Bukan untuk Mempersulit Dan Allah menjanjikan Kemudahan kita Untuk Menghafal Kayak gitu Dan Dulu-dulu Awal-awal itu Malah sempat Ragu ya Kalau misalnya Malah kan Basic pendidikan Pendidikannya kan Kesehatan Kayak gitu Dan dulu itu punya Impian-impian Ya sesuai bidang lah Kayak gitu Pengen Jadi apa gitu Jadi apa Kayak gitu kan Tapi kemudian Pada saat ngafal Dulu sempat Terbesit lah Ini nanti ilmu saya Tidak bisa Diaplikasikan Kikit ilmu selama Di bangku kuliah Tapi sebenarnya Al-Quran itu Tidak membatasi Itu Bahkan Masya Allah sekali Selama Berada di dunia Al-Quran Sangat-sangat banyak Apa ya Kebaikan-kebaikan Yang datang Kayak gitu Dalam segi apapun Mulai dari Kepribadian malah Yang mulai berubah Alhamdulillah lebih Baik setidaknya Dari yang kemarin-kemarin Kemudian Ilmu Guru Yang sangat Masya Allah Mungkin kalau tidak Masuk di dunia Quran Malah tidak akan dapat Hal-hal yang itu Pengalaman juga yang Paling berharga Pengalaman Sangat berharga Jadi emang tidak Semua orang bisa Ada di posisinya Malah gitu Meskipun Bisa jadi Banyak orang yang Pengen gitu juga Tapi karena Ada beberapa Keterbatasan Mereka tidak Tidak Mampu gitu ya Tapi Malah kemudian Ada di Posisi itu Sekarang bahkan Sudah bisa Mengaplikasikan ilmunya Masya Allah Sekali loh Itu bakal jadi Amal jariah Yang akan Ini ya Terus mengakar Bukan hanya buat Malah aja Tapi juga buat Keluarga tercinta Nah malah Apa sih yang Pengen malah Ini Kasih juga nih Motivasi Motivasi Apa gitu Untuk Orang-orang Mungkin di luar sana ya Sebagai seorang muslim Kayaknya mereka tuh Masih Agak jauh dengan Al-Quran Mungkin Sekedar tahu aja Sekedar bisa Ngaji aja gitu Tapi Interaksi dengan Al-Quran masih kurang Apalagi Baru-baru Mau menghafalkannya Setiap hari pun Masih Lupa gitu Bahwa ada Al-Quran Yang harus Kita Baca Misalnya gitu Apa yang Yang membuat Yang Yang bisa Malah bagikan gitu Supaya kita bisa Lebih mencintai lagi Al-Quran Sebenarnya Kehidupan di bumi Bukan Bukan dilepas Begitu saja Tetapi Allah Memberi Aturan-aturan Yang tertulis Di dalam Al-Quran Tinggal siapa Yang mau Mengambil Pelajaran Siapa yang Mau Mengkaji Al-Quran Kayak gitu Jadi Sebenarnya Kita sebagai Umat Islam Itu punya Setidaknya itu Tujuh hak Terhadap Al-Quran Mulai dari Yang pertama Tentunya Mengimani Mengimani Al-Quran Sebagai firman Allah Yang diturunkan Melalui Malaikat Jibril Kepada Nabi kita Muhammad S.A.W Kemudian Yang kedua Adalah kita Hak kita Terhadap Al-Quran Adalah Tilawah Atau Membaca Membaca Al-Quran Dari Membaca Al-Quran Itulah Sebagai Jalan kita Untuk Mempelajari Karena Kembali lagi Tujuan Al-Quran Diturunkan Itu adalah Sebagai Petunjuk Bagi kita Misalnya Kita di sekolah Mau Pastikan ada Aturan-aturan Ya sama Ibaratnya kita Hidup di dunia Juga Banyak Ada aturan-aturan Yang Dari Allah Sendiri Yang dimana Dituangkan Di dalam Al-Quran Tinggal bagaimana Kita yang mengkajinya Sebenarnya Kalau kita mau Mengkaji Ada jawabannya Di Al-Quran Seperti itu Jadi bukan Yang berarti Ibaratnya Permasalahan Kehidupan Tidak ada jawaban Di Al-Quran Sebenarnya tidak Karena Al-Quran itu Meliputi Semua lini Kehidupan Kayak gitu Kemudian selain Hak untuk Mempelajarinya Kemudian Menghafal Menghafalkannya Menghafalkan ini Bukan untuk Mendapatkan Predikat sebagai Hafidullah Sebagai Hafid Kayak gitu Sebagai orang yang Menghafal Al-Quran Sebenarnya bukan Tetapi kita Menghafal Al-Quran Itu adalah Sebagai jalan kita Untuk mempermudah Mempermudah kita Misal kita ada Satu Hal yang Terkait Masalah kehidupan Misal Misal terkait Wudhu Misalnya Misal terkait Wudhu Kita mau tahu Wudhu Caranya gimana sih Atau misal ada yang Bertanya sama kita Kalau kita udah Hafal ayatnya Kan kita gampang Gak sih tahu ke orang Jadi Menurut Firman Allah Surah Surah Al-Baqarah Surah Al-Ma'idah Ayat sekian Itu Tata cara wudhu Itu kayak gini Jadi kita Karena kita Hafal Karena kita hafal Jadi kita mudah Ibaratnya Mudah ibaratnya Untuk mencari Hukum-hukum itu Mencari jawaban Tidak yang harus kita Membuka dari lembaran awal Sampai lembaran akhir Ini Untuk masalah ini Dimana ya Ininya Kayak gitu Jadi menghafal Jadi menghafal itu Sebenarnya Sekali lagi ya Niatnya bukan Untuk menjadi seorang Disebut Hafid atau Hafildoh Kayak gitu Tetapi sebagai Jalan kita Untuk mempermudah Mempelajari Aturan-aturan Allah Kayak gitu Oke berarti Kembali ke Mindset Kayaknya yang harus kita Ubah nih Jadi Al-Quran itu Bukan sebagai Beban Tapi sebagai Solusi Sebagai solusi Dari segala Permasalahan Yang kita temui Di keseharian Kita pendengar Jadi Ya harus cari Al-Quran gitu Jangan kemana-mana dulu Kalau misalnya ada Sesuatu yang terjadi Aduh gimana sih Ini pusing Yaudah Al-Quran solusinya Oke deh Malah Kamu punya Keinginan sendiri Tidak Atau punya harapan Sendiri Kira-kira Setelah kamu Menghafalkan Quran Ngikut mondok Terus kamu Bisa jadi pengajar dauro Kamu punya Cita-cita apa Gitu Kedepannya Cita-cita ya Sebenarnya dauro itu Banyak Banyak sekali Perencanaan Perencanaan Kayak gitu Malah itu Suka kalau misalnya Ada satu hal yang Di Lagi di Tekuni Udah panjang tuh Pikirannya kemana-mana Kayak gitu Salah satu Ya salah satu Harapan malah Sebagai Apa ya Hal yang ingin Malah capai ya Kemudian Di kemudian hari Adalah Malah Pengen Pengen bisa Punya Rumah Quran sendiri Membuat Rumah Quran sendiri Untuk Ya itu tadi Untuk memfasilitasi Orang-orang yang ingin Belajar Al-Quran Apalagi Dibau-bau kan Agak sulit ya Malah sih Merasanya agak sulit Untuk mendapatkan Tempat-tempat Untuk belajar Quran Apalagi khusus muslimah Kayak gitu Kalau buat yang Yang laki-laki kan Agak lumayan ya Tapi kalau untuk Yang muslimah Apalagi yang benar-benar Harus Apa Semisal Pondok Atau misalnya Lebih kecil Kayak rumah Quran Kayak gitu Agak-agak susah Jadi Malah harapannya Insya Allah Pengen Bisa buka rumah Quran Sendiri juga Di kota bau-bau Seperti itu Masya Allah Jadi Anak cucu kita Tunggu ya Di hijabahnya Mudah-mudahan di hijabah Harapannya Malah ke depannya Dan juga Kita Dari tadi ngobrol Tidak terasa Kita sudah ada di penghujung acara Terima kasih banyak Untuk Malah Sitiya Masa makan Sudah Meluangkan waktunya Karena kan ini lagi sibuk-sibuknya kan Ngajar dauro Tapi Gini Kemarin Kita sebenarnya Mau Sesinya Itu live Cuma Ada satu dan lain hal Jadi Harus diproduksi Karena memang Malah juga Aktivitasnya sangat padat Sebagai pengajar dauro Dan juga ada Kewajiban-kewajiban Yang harus Dituntaskan Dari Pondong Tapi Bisa kesempatan Dan mau hadir Di RRI Bawu Untuk berbagi cerita Berbagi pengalaman Dan berbagi tips-tips Tentang menghafal Al-Quran Semoga ini bisa menjadi Amal jaringnya juga Untuk malah ya Karena Sudah banyak yang Mendengarkan kita Di Mosaik Ramadhan Kali ini Dan Mendengar RRI Bawu Mosaik Ramadhan Hadir setiap hari Di jam 4 sore Sampai jam 5 sore Selama Ramadhan 1445 hijri Baiklah Mendengar RRI Bawu Akhirnya Yanti Pamit Undur diri Dari ruang dengar Anda Dan terus Dengarkan RRI Bawu Untuk mengikuti Program-program Spesial Ramadhan Tahun ini Bersama Radio Kesayangan Anda Radio Republik Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih